Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Di hari yang berbahagia ini saya kembali menjumpai rekan-rekan Subscriber saya, non-subscriber saya dan siapa saja yang menonton video saya ini Hari ini insya Allah saya akan memberikan rekan-rekan semua satu tutorial Cara memperbaiki error system license violation di Windows 7, 8 dan 10 Jadi ini adalah jenis blue screen yang bisa terjadi di Windows 7, 8 dan 10 Salah satu subscriber saya yang bernama Bagus Aja menanyakan seperti ini Punyaku masih belum bisa pak, dalam kurung system license violation Kalau bisa buatin videonya atau kasih tau langkah-langkahnya aja pak By the way aku udah subscribe Jadi itu adalah salah satu dari sekian banyak ya orang yang menanyakan mengenai blue screen Saya ingatkan kepada teman-teman ketika kalian menanyakan kepada saya Bagaimana cara mengatasi blue screen Saya harus mengatakan bahwa please tolong kalian tuliskan jenis blue screennya Saya selalu bilang ada beratus-ratus jenis blue screen Dan satu blue screen dengan blue screen yang lainnya itu memiliki penanganan perbaikan Mengatasi itu berbeda-beda Jadi kalau kalian ingin tau bagaimana cara mengatasi system license violations di Windows 7, 8 dan 10 Without further ado, let's get tutorial started Sebelum saya lanjut, saya ingatkan teman-teman yang baru nonton video saya Please subscribe Jangan lupa nyalakan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengulakan video yang terbaru Ada beberapa yang menyebabkan system license violation error itu terjadi di Windows 7, 8 dan 10 Itu bisa terjadi karena driver kamu yang sudah tua Bisa juga karena partisi harddisk kamu sudah corrupted atau sudah rusak Bisa juga karena RAM Bisa karena virus atau malware Bisa juga karena tidak pernah sama sekali update kamu punya Windows Oke dan yang terakhir tentu saja karena system file Windows yang rusak Saya akan memberikan 10 cara ya Tidak semuanya harus kamu lakukan Tapi ada beberapa yang harus kamu lakukan Dan nanti saya akan ingatkan yang mana yang wajib kamu lakukan dan yang mana tidak harus kamu lakukan Saya ingatkan kepada teman-teman bahwa kalau kalian setelah terjadi blue screen ini Oke yakni system license violation Dan kamu tidak bisa masuk ke Windows kamu secara normal Maka sebaiknya kamu lakukan perbaikan ini di save mode Oke jadi kalau kalian tidak tau bagaimana cara masuk save mode Saya memiliki video ya Jadi saya akan nanti berikan Saya akan tuliskan di dalam deskripsi Cara masuk save mode Oke ketika kalian mematikan kalian punya laptop atau PC Yang pertama yang kalian harus lakukan ketika kalian mengalami yang namanya system license violation itu Kamu coba cek harddisk kamu Jadi cek harddisk kamu Caranya kamu masuk saja Windows Explorer Nah disini kamu masuk kepada this PC atau my computer terserah Terserah daripada Windows kamu Kemudian kamu klik ke kanan Masuk properties Lalu masuk tools Lalu cek Ya ini cek Kebetulan di saya itu tidak jadi masalah Makanya dibilang disini you don't need to scan this drive Tapi kalau biasanya kalian mengalami blue screen Makanya akan ada dua Ya akan ada dua pilihan Disuruh mengecek dan disuruh ignore aja Jadi saya sarankan untuk mengeceknya Setelah kamu lakukan yang pertama Yang pertama itu wajib Nah yang kedua juga wajib Apa itu yang kedua Coba kamu jalankan blue screen of that troubleshooter Kamu masuk pada setting Kemudian kamu masuk update on security Kemudian kamu masuk kepada troubleshoot disini Lalu kamu masuk disini Masuk additional troubleshooters Oke jadi setelah kamu masuk ke troubleshooters ini Jadi kamu mencari yang namanya Blue screen of death troubleshooting Kamu bisa lihat disini ya Saya tidak memiliki blue screen of death troubleshooting Kenapa? Karena saya tidak memiliki masalah dengan blue screen Lalu misalnya kamu tidak dapatkan disini Kamu masuk kepada ini Additional troubleshooters Kamu cari juga disini Oke yang berhubungan dengan blue screen Kamu bisa lihat juga ya Saya tidak juga memiliki disini Troubleshooters atau pemecahan masalah Untuk blue screen Karena memang saya tidak mengalaminya Tapi kalau kalian mengalami yang namanya blue screen Dan apalagi baru-baru saja Maka pasti akan ada disini Jadi itu yang kedua Ini juga wajib buat kamu ya Sekarang kita lanjut kepada cara yang ketiga Cara yang ketiga juga ini sangat penting sekali Oke dan ini juga wajib Yang ini jalankan SFC atau System File Checker Oke saya punya video tersendiri mengenai System File Checker ini Oke tapi untuk disini Saya akan memberikan cara singkatnya saja Untuk lebih panjang lebarnya Silahkan kalian nonton video saya Nanti saya akan memberikan juga cardnya Jadi kamu masuk ke cmd command prompt Jangan lupa Oke jalankan sebagai administrator Di sini kamu tuliskan SFC Spasi Garis miring Scan Now Oke lalu kamu enter Saya harus ingatkan ya Ini hampir 100 kali saya lakukan ini Terutama ketika saya memberikan tutorial Sekali lagi Ini butuh waktu Oke waktunya itu sekitar 10 sampai dengan 40 menit Tergantung daripada seberapa para sistem kalian yang rusak Dan juga tentunya tergantung pada prosesor Dan seberapa besar RAM kamu ya Ini itu baru 4% Ini diselesaikan sampai 100% Setelah kamu jalankan yang ketiga Kamu juga wajib menjalankan yang keempat Apa itu? Ini jalankan DISM Saya juga punya videonya ini sekitar 3 hari yang lalu Pada kali ini saya akan memberikan yang singkatnya saja Kalau mau tahu lebih banyak silahkan tonton video saya Oke mengenai DISM dan segala macam tetek bengeknya Jadi caranya sama juga Kalau masuk CMD Sama juga Run as Administrator Nah disini kamu tuliskan Ada 3 hal yang kamu akan ikuti stepnya ya Jadi yang pertama mengecek kesehatannya Yang kedua men-scan kesehatannya Dan yang terjadi itu adalah restore health Memulihkan kesehatannya Jadi ini butuh sama ya Ini butuh sekitar 20 sampai dengan 40 menit Terakhir saya lakukan ini sampai habis Itu sekitar 25 menit Jadi yang pertama-tama kamu harus tuliskan adalah Ini untuk mengecek dulu kesehatannya ya DISM Spasi garis miring online Spasi garis miring clean up image Spasi garis miring check health Jadi ini untuk mengecek dulu kesehatannya Ini biasanya cuma 1 sampai 2 detik saja ya Kita cek Tergantung juga kesehatan kalian punya sistem Oke alhamdulillah cuma 2 detik ya Ini untuk mengecek kesehatannya dulu Punya saya tidak ada masalah ya The component store corrupted detected No component ya Tidak ada komponen yang rusak Yang kedua ini masih sama Cuma bedanya yang sekarang Kita ganti menjadi ini Scan health Jadi DISM online clean up image Lalu scan health Setelah itu biasa kamu enter Sekali lagi saya ingatkan ya Ini butuh waktu dari 10 sampai dengan 20 menit Tergantung daripada punya Oke Kalian yang tadi ya Processornya Sistem yang rusaknya RAMnya Jadi ini saya akan tinggalkan Karena ini butuh waktu lama Sekarang mari kita menuju kepada cara yang kelima ya Cara yang kelima juga wajib Ya ini apa Kamu harus update Kamu punya Windows 10 Ya Windows 7 kan sudah tidak bisa di update ya Windows 8 masih bisa di update Tapi kalau sekarang kan orang lebih banyak menggunakan Windows 10 Jadi kamu wajib update Caranya gimana Tentu saja kamu masuk setting Lalu update on security Oke lalu check for update Ya check for update Jangan lupa itu Itu yang kelima Kalau yang kelima ini wajib Maka yang ke enam juga wajib Apa itu yang ke enam Ya ini kamu harus update driver kamu Khususnya kartu grafik Atau grafik card Yang mana itu Jadi kamu masuk lagi pada search Kamu tuliskan di sini Device manager Ini sudah ada device managernya Jadi saya bilang tadi bahwa Yang pertama-tama sekali Yang kamu harus update itu adalah Apa ini kartu grafiknya Yang itu yang ini ya Display adapter Ini kartu grafik Kartu grafik saya itu adalah AMD Rodeon Ini sudah lama ya Jadi kamu klik kanan Lalu update driver Nah kalau kamu online Maka kamu pakai yang ini Kalau kamu sudah punya Misalnya kamu sudah download duluan Berarti kamu pakai yang ini Ya coba kita check ya Saya pribadi gak ada masalah Ya karena saya baru-baru juga Alhamdulillah saya update Sekitar 2 bulan yang lalu ya The best drivers for your device Already installed Jadi sudah di install Jadi jangan lupa ya Untuk update driver ini juga wajib Khususnya untuk kartu grafik Sekarang mari kita menuju ke cara yang ketujuh Cara yang ketujuh ini Semoga saya teman-teman masih ingat Apa kira-kira yang baru saja kamu install Atau mungkin juga ada driver Yang baru kamu install Saya yakin sekali itulah yang menyebabkan Daripada blue screen of death System license violations Jadi kamu ingat-ingat Aplikasi apa yang kamu Atau game apa yang kamu baru install Please uninstall itu Itu wajib ya Kamu uninstall Jadi jangan lupa itu Uninstall Aplikasi atau game yang menyebabkan Yang menyebabkan System license violations error tersebut Sekarang mari kita menuju ke cara yang ke delapan Cara yang ke delapan ini adalah Kamu harus cek coba RAM kamu Kalau kamu menggunakan PC Itu gak ada masalah Tinggal kamu buka casingnya Kamu lihat ya Kalau bisa kamu copot dulu lah Kamu bersihkan Sebenarnya bukan hanya RAMnya saja ya Jadi kamu bersihkan juga semua yang ada dalam casing Khususnya untuk RAM Jadi kalau bisa kamu copot dulu Nah yang jadi masalah sebetulnya Kalau kalian menggunakan laptop ya Jadi tidak semua orang berani membuka laptopnya Karena ini cukup beresiko ya Apalagi saya sudah membuka berapa kali Laptop saya itu udah setengah mati sekali ya Kuku sampai patah pak Bukan patah-patah sih Cuman gimana ya Sakit-sakit kuku ini Oke jadi jangan lupa itu ya Itu cara yang ke delapan Sekarang Kalau cara ke delapan juga Ternyata kalian masih mendapatkan error System license violation Kita menuju kepada Cara yang ke sembilan Ini antara wajib dengan tidak Yakni Kalian jalankan sistem restore Saya juga punya video Mengenai sistem restore Nanti saya akan memberikan juga Deskripsinya Saya akan memberikan juga gambarnya Saya ingatkan kepada teman-teman ya Saya tidak yakin Kalian memiliki yang namanya Restore point Saya tidak yakin kalian pernah melakukan Sistem restore Kalau pernah Good job Kenapa Sistem restore ini secara default Secara bawaannya adalah Disable Dinonaktifkan Dimatikan Jadi kalau kalian tidak tahu Banyak mengenai sistem restore Saya ada videonya Saya akan memberikan lagi Langsung saya Saya kasih lihat ya Di sini Sistem restore Ini sudah ada Jadi buat kalian juga Saya ingat mengingatkan ya Sistem restore ini Sangat ampuh sekali Kalian bisa Merollback Mengembalikan Yang sudah rusak-rusak itu Disebabkan oleh blue screen Kembali ke keadaan yang bagus kembali Lihat sini ya Oke lalu sini sistem restore Kamu akan lihat Berapa sistem restore yang saya miliki Nah biasanya Kalau kalian punya sistem restore ini Atau restore point ini Kamu sebaiknya scan dulu For affected program Jadi scan untuk program yang Terinfeksi Atau membuatnya rusak Misalnya kita pilih ini ya Pasti saya tidak ada Saya akan sekali ya Oke ini gak ada masalah ya Jadi ini yang diberitahukan Bahwa driver yang saya install Jadi gak ada masalah Saya close aja Sekarang kita lihat Saya memiliki berapa sistem restore Di sini Nah ternyata saya Oke di sini ada satu ya Ini Windows More Installer Oke tanggal 23 Sekarang kita lihat So more restore point Nah saya ada 1, 2, 3 Ada 3 Yang manual saya tulis ini 1 Ya ini Saya membuatnya tanggal 20 Saya tulis di sini Tutorial system restore Ini tanggal 20 Sekarang sudah tanggal 26 Oke jadi saya cancel aja Itu cara yang ke 9 Sekarang mari kita menuju Ke cara yang terakhir Ini like it or not Suka atau tidak suka Kamu harus melakukan Yang namanya Reset Windows 10 kalian Kalau sudah kalian 9 cara tersebut juga Kalian lakukan Ternyata masih blue screen juga Terpaksa kalian harus melakukan Yang namanya reset Windows 10 Jadi caranya gimana Kalian masuk kembali Kepada setting Masuk update and security Masuk recovery Lalu kamu masuk Reset this PC Saya kasih lihat sebentar aja ya Saran saya Kamu pilih keep my files Jadi file-file kamu tetap ada Kalau yang ini Dia akan remove everything Akan menghilangkan Menghapus segalanya Oke Jadi saya kira itu aja ya 10 cara Mengatasi ataupun Membaiki Error Sistem License Violation Di Windows 7 8 dan 10 Semoga tutorial ini Berguna Buat kamu yang sedang menonton Yang sedang mengalami Sistem License Violation Jangan lupa Subscribe Bantu saya untuk Membuat saya punya channel Lebih berkembang lagi Jangan lupa juga Nyalakan ikon bellnya Kalau kamu suka Beri saya like Kalau tidak suka Dislike saja Comment silahkan Mungkin kamu ada Cara yang terbaik Untuk mengatasi Yang namanya Sistem License Violations Silahkan juga share Video saya Kalau kamu anggap Cukup berguna Untuk di-share Akhirnya Thank you for watching Fox Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax